hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di SW seperti yang kalian lihat hari ini kita akan menunboxing sesuatu dan sesuai dengan yang ada di judul ya ROG kunai ini gamepad control one pieces for ROG Phone 5 jadi ini adalah kunai 3 gamepad yang yang dia itu sudah punya casingnya untuk ROG Phone 5 yang nanti gimana ini ya akan saya sandingkan dengan ROG Phone 5 saya jadi ini adalah ROG kunai gamepad 3 yang dia ada tambahannya ROG iPhone 5 jadi entah kenapa sini agak penyak ya yep senengah game kunai 3 gamepad saya dulu punya kunai tapi kunai kunai dua ya untuk ROG Phone tuh tadi sini ada blablabla terus juga begitu cara cara melakukan special area-rera-rera import juga aja bluetooth soy ink ini juga ada banyak Hai ini resmi Anu ya garansi Indonesia ya bukan import ya import sebenarnya cuma ya sudah terlokalisir dan ini ada garansi metrodata sepertinya oke langsung saja kita buka sepertinya bukanya dari sini saya nggak pernah buka ini aja ini kalau di toko luar yang mereka tuh impor sendiri harganya itu adalah berapa ya dua juta lima ratus bisa biskitu ada satu toko yang dia spesialis menjual barang impor mahal sekali ini juga deh ya tapi toko juga berapa untuk menjual saya dan harga masing-masing mereka putus ya hanya saja kita sebagai smart buyer ya harus bisa menelaah mana yang kompetitif mana yang terlalu mahal gitu aja ini apa enggak tahu Oke jadi nyawa buka ada box ya sini apa kita buka wow ini ada kunainya sendiri yang plastiknya mencetat eh enak sekali namanya belakangnya di belakang depan kita singkirkan dulu ini terus di bawahnya itu ada ada ini ini untuk gripnya kalau nggak salah jadi saya yang kunai gamepad 2 untuk ROG Phone 2 itu cuma beli yang core saja jadi dia nggak ada bluetoothnya ya nggak ada holdernya jadi ya cuma ya langsung ke ke casing gitu langsung aja ke jifun 2 nya ini adalah apa ini waranti cord terus ini gunai 3 gamepad bahasa bahasa Cina ini bahasa Indonesia katanya ada bahasa Indonesia oke ini adalah ini kabel USB USB berapa ini type C sepertinya ke type E dan ini braided dan ini adalah kayak tempat kosong sikat gigi kosong tuh casingnya gimana oh ini jangan-jangan oke ini adalah yang ini adalah case nih apa ini orientakan the bumper up right dan then remove it from the upper left corner oke mau open dia lupa oke oke yang lainnya kosong semua bentar saya singkirkan ini kotak-kotaknya banyak di dalam box ini ini dia ROG bumpernya jadi on the box kalian bakal dapat pertama case Bumpernya ya obviously banget gitulah balik ya ROG ini apa ini tulisannya Hai ROG mobile gaming solution terus ini join the Republic tapi saya sudah join Republic Indonesia dan ini samping-sampingnya Oke sini kabel tadi untuk casenya mungkin ini gripnya tadi dia gunainya ya sayang sekali kita coba tadi diolong ini beneran ya saya bilang enak sekali tombolnya ini good quality itu ada tombol belakang kan ya Tuh kok udah nyala jadi itulah pengalaman unboxing dari ROG kunai 3 gamepad yang dia user manualnya ada setebal ini yang bahasa Indonesia ada tentunya ini waranti manual juga entah kenapa waranti manualnya ini enggak ada bahasa Indonesia ya padahal di guide-nya ada jadi ini adalah ROG kunai 3 gamepad yang dia itu kompatibel untuk ROG Phone 5 aduh bentar entah kenapa disini walaupun ROG kunai 3 gamepad kita hanya mendapatkan satu bumpernya casing bumper semua untuk ROG Phone 5 tidak ada untuk ROG Phone 3 padahal ROG kunai 3 terutama itu yang pertama ada itu untuk ROG Phone 3 yang akan saya pasangkan ke ROG Phone 5 saya ini oke langsung saja kita ke part berikutnya oke sekarang kita masuk ke tahap instalasi video jadi tadi seperti yang ada di unboxing sebenarnya sudah saya sempat coba tadi ini merupakan adalah bagian untuk mencasnya daripada ROG kunai 3 gamepad dan ternyata surprisingly ternyata mungkin di masing-masing sticknya ini itu ada pull-in baterainya disini mungkin ya enggak kayak di ROG Phone 2 kunai gamepad yang saya juga punya cuma core ya bukan yang ada tengahnya kalau yang kunai gamepad 2 dia seperti ini enteng ini ya jadi ini murni powernya dari ROG Phone 2 nya kalau yang ini ROG kunai 3 gamepad itu dia ininya agak berat masing-masing ini langsung saja ini untuk casenya juga disini sebenarnya jadi kalau baterainya ini habis di casenya harus dikonekkan sini dulu lepasnya gampang begini saja ups nah jadi ini akan menyisakan ini saja jadi sebagai perbandingan ini kunai gamepad 3 ini kunai gamepad 2 memang terasa lebih berat ini dan tombolnya hasil bena ini daripada ini oke jadi kita pasang saja tentunya yang dibutuhkan adalah ROG Phone 5 nya sendiri ya nggak bisa kalau nggak ada ROG Phone 5 jadi harus dicaput dulu dari Aero Active Case nya antelan saja saya taruh sini aja kasih sini aja nah dipasangkan dengan bumper nya ya kalau di itunya sih Propriety Bumper for ROG Phone 5 ya jadi yang ada USB nya terlebih dahulu terus ini di snap kita aja up lalu ditangkap gini aja terus habis itu tinggal di kirikannya tinggal digini kan kayak ini 10 do switch satu dua dua oke now we got that install wow wah begini tampilannya nah bisa kan jadi misal X Mode nya sudah aktif ya jadi ya wow ini dari belakang ini dari depan dan mengejutkannya lagi ini Aero Active Cooling 5 nya bisa dipasang di belakangnya sini saya pasang aja ya Taraaa terpasang look at that how good is that kebanyakan di YouTube saya lihat mereka cuma masang ini aja gunai 3 gamepad tapi nggak memasangkan ini ya Aero Active V5 nya ini kebanyakan sih jadi nggak tahu apakah ini bisa fit nggak buat ini ternyata bisa dan ini punya ini ya nah sama kayak Aero Active V3 ini tinggal gini aja nanti oke oke nah selidan jadi cuma gini sudah deh bisa untuk disandarkan aja tapi karena ini modenya handheld mode jadi nggak bisa dibuat sandaran gini harus dimainkan gini dan ini kipasnya nyala ya masih bisa mendinginkan walau pakai casing ini oke oke sekarang kita lepas ini kita pasangkan lagi ke sininya dan ini dan ini disini ini bisa untuk dimainkan mode bluetooth misal saja tapi tentunya ini harus dikinikan dulu ya nah biar sama-sama enak oke jadi sekarang kita sambungkan aja dulu ya sambungkannya cuma gampang ini kan tentunya USB ini cuma tinggal di switch aja jadi bluetooth seperti itu home nah nah seperti yang dilihat sudah ter-pair saya sarankan saya sarankan untuk membaca interaction manualnya untuk bagaimana mempairing dengan ROG Phone 5 pertama kali dan saya rasa ini tidak hanya bisa di-pair ke ROG Phone 5 saja mungkin bisa di-pairing ke ponsel lain atau juga bisa di-pairing ke PC saya enggak tahu juga ya bentar home oke bisa gerakkan ya kita lanjutkan misal aja nge-game ya mana game yang cocok balapan aja ya create autosport jadi tampilannya gini sebenarnya delay di awal jadi ya look at that start work fine work fine dan ini ada lampu indikatornya kalau hijau berarti masih full kalau yellow berarti setengah kalau merah berarti kritis kalau mati ya mati ini bisa dipasang juga disini ini cuma sebagai holder aja sebenarnya pegangan aja biar gripnya terasa enak masanya gampang cuma dipasangkan disini aja disini ini udah ini sudah tekan Nintendo Switch KW melepasnya juga gampang ya cuma gini aja ini di tekan langsung kita coba mainnya klik ke atas, klik ke atas ke atas jadi ini di game ini sudah teradjust ya settingannya jadi tinggal kita mainkan gini pakai settingan x-input sepertinya jadi kontrolnya sama persis dengan layoutnya Xbox 360 pokoknya oke lah selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati